Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kali ini kita akan memberikan tutorial cara setting Taukoli Tipe TQ23 RGB Baiklah yang pertama kita akan buka aplikasi Setting BTO TG Aplikasi ini bisa Anda download pada kolom deskripsi Oke ini adalah tampilan awal Login Username Kita ketik mau putar huruf kecil semua Dan password taukoli Lalu pilih input Ini adalah tampilan beberapa menu Untuk kita setting Untuk connect bluetooth Pilih bluetooth Lalu pilih scan bluetooth Secara otomatis akan scanning bluetooth sekitar Lalu pilih Btmk taukoli Oke disini sudah tampil bluetooth terpilih mk taukoli Untuk setting running text RGB Kita pilih pojok kanan atas Lalu pilih running text warna RGB Dan ini adalah tampilan menu untuk setting Ada 15 kolom yang bisa kita pilih untuk setting running text Pilih Pilih animasi disini ada 12 pilihan animasi yang bisa kita pilih Untuk animasi selain running text Itu maksimal 16 karakter Huruf Angka termasuk spasi Untuk yang running text Bisa lebih dari 16 huruf dan karakter Kita pilih Kita pilih Doter Lalu pilih warna text yang ingin kita tampilkan Coba kita pilih warna biru Lalu ketik Text yang kita inginkan Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan 16 huruf Termasuk spasi Lalu pada kolom kedua Kita coba pilih Animasi running text Lalu pilih warna Kita pilih warna hijau Kita masukkan text yang ingin kita setting Masjid Mau kuta Ngagli Yogyakarta Oke Disini kita bisa pilih Beberapa text Kata Atau Beberapa Kita pilih port untuk Huruf tebal Kita juga bisa pilih Beberapa kata Untuk warna text yang berbeda Kita coba pilih warna putih Lalu Klik input Oke kita coba Kirim Ke unit Taukoli Jika muncul permintaan Pemasangan bluetooth Kita isi pin 4321 Pilih pasangkan Pilih pasangkan Disini kita sudah Status connect bluetooth MQ Taukoli Lalu kita klik Kirim data Pada unit Pada unit akan Diam Pertanda Proses kirim Text Nah ini Text yang sudah kita kirim Masjid Maukuta Ngaklik Yogyakarta Kita juga bisa Pilih Laju Running text Kita coba pilih Empat Kita juga bisa pilih Brightness Jika terlalu cerah Kita bisa Turunkan Lalu kita kirim Untuk setting Jam dan tanggal Kita pilih Menu Setting Jam hari Tanggal Disini Jam akan Menyesuaikan Dengan Handphone Secara otomatis Lalu kita Tinggal Pilih Kirim Secara otomatis Akan Menyesuaikan Jam pada Handphone kita Untuk tampilan Hari pasaran Kita bisa Opsional Pilih tampil Pilih tampil Atau hidden Jika sudah Kita bisa Pilih pojok kanan Atas Lalu reset Alat Untuk Merestart Ulang Unit Oke Untuk setting Ikomah Kita pilih Menu Setting Ikomah Dan Laju Kita bisa Baca Settingan Ikomah Pada Unit Lalu kita Bisa edit Ikomah Contoh Kita Setting Ikomah Dur Kita kurangi Menjadi 7 menit Komah Terawai Menjadi 7 menit Lalu Klik Tombol Kirim Lalu Kita pilih Pocok kanan Atas Pilih Reset Alat Untuk Merestart Unit Baiklah Demikian Cara Setting Untuk Tipe Tiki 23RGB Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video